Halo guys, sebelum kita masuk ke series Master League ataupun karimut kita, disini saya mau menyampaikan kalau pengumuman pemenang giveaway yang saya adakan ini saya percepat ya dan pengumumannya akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020 jadi buat kalian yang pengen ikutan silahkan aja ikutan dan caranya itu mudah banget, kalian tinggal subscribe channel ini kemudian yang kedua follow instagram saya, kemudian yang ketiga adalah drop komen di video giveaway tersebut alasan kalian menyukai sepak bola untuk link video giveawaynya sendiri ada di pojok kanan atas video, di tombol i ya kemudian juga ada di deskripsi di paling atas ya jadi good luck ya guys, semoga kalian beruntung Halo guys, balik lagi di channel Asadikulak dan ya kita kembali lagi bermain Resident Evil 3 Remake versi demonya ya jadi di video sebelumnya itu kan kita mencoba ngelewatin doang Nemesis ya dan ceritanya memang berakhir seperti itu jadi Capcom settingnya seperti itu dan kali ini saya mencoba untuk ngelawan Nemesis ya jadi saya pengen tau aja apakah Nemesis ini bisa dibunuh atau bisa mati disini ya di demonya atau enggak dan saya tadi udah mengambil semua perlengkapan yaitu kayak granite kemudian shotgun juga saya ada udah ambil dan kita mungkin langsung aja berhadapan dengan Nemesisnya ya let's go oke dan ini dia ini alat yang di badannya itu bisa hancur kah itu kita tembak aja coba wow sulit juga bahwa untuk ngehindar tapi ini anyway darah saya waduh waduh ini saya mau coba ngelawan tapi darah darahnya enggak ada pak aduh waduh oke kita berhasil menghindar ya aduh aduh tolong 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 menghindar lagi pak nih saya bakal pakai aduh shot gun aja kali ya waduh wah mati ya astaga jadi cepat banget ya gimana gak cepat pak darahnya emang tinggal dikit uang udah habis tadi tuh green helpnya dipakai lawan zombie kalau enggak dipakai susah juga karena emang sulit banget buat menghindar ya kita mungkin langsung aja dan saya bakal mau coba langsung pakai granite nih ya ini bisa enggak sih oke coba granite ini ya wah wah gagal boom gagal granite aduh zombie nya lagi masih banyak disana oh oh mati ya wah nemesis mati mati kah oh enggak mati cuman kayak merestore diri dia nih enggak ngaruh bung saya coba tusuk wow dia 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 enggak dia enggak dia enggak mati oke jadi ternyata kalau dia kena granite itu dia kayak ada ini ya waktu untuk memulihkan diri gitu oke jadi itu ngasih kesempatan kita buat kabur sebenarnya ya untuk masuk ke apa tuh untuk padamkan tuh api ya jadi biar kita bisa terus dengan mudah dan memang harus pakai granite sepertinya ya lah bukan kesini bung salah kita salah pintu ya oke oke tuh kan nah itu yang saya maksud aduh harusnya emang kita pakai granite dari kemarin-kemarin ya aduh lagi nih what the ah dia salah satu monster yang cukup menyebalkan dan kita berhasil ngedodge lagi sekali lagi kita ngedodge oh cantik sekali permainannya pak kita kabur aja ya apakah Nemesis akan kemarin nih oh Nemesis datang bung dengan sebuah oh dia terbang dia terbang pak dodge lagi come on mantap banget makin ahli saya ya dalam melakukan mana nih Nemesisnya oh anjay wah di belakang saya bung aduh saya enggak liat pak oke wah no ini macam alamak wah kita dihancurin nih mati kita nih oh oh belum ya oh mati udah mati bagilah sadis banget pak diinjak kepalanya ini Nemesis ngeri sih horror banget jadi kayaknya tuh yang bagian di dadanya tuh yang kayak alat itu itu bisa apa ya bukan sel bukan ini ya bukan cuman bom doang kayaknya bukan cuman granat doang ini aduh shotgun saya lagi habis lagi oke udah ada ya purunya bukan cuman granat doang kayaknya bisa di shotgun kayaknya tuh shotgun tapi mungkin gak mungkin sekali kan mungkin 2-3 kali coba ya coba bagian dadanya tuh wah shit gak bisa bung langsung tewas alah langsung tewas doi ya emang harus pakai granat kayaknya tuh tapi waktu itu pernah ya sekali kalau gak salah tuh kita nembak tuh bagian dadanya dia tuh dia kayak ngaruk dia kayak ini apa namanya ada kayak efek ini efek kayak ini ya listrik gitu ya mampus kamu hmm mamam tuh mamam tuh kayaknya kalian bisa lihat nah ini saya pakai kesempatan buat kabur dulu ya kabur dong kabur dong saya mau ke kanan dulu langsung kali aja masih aduh tolong 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 alah hidup lagi perasaan saya tadi udah beresin tuh si om pol ya om polisi masih masih aja pak nah ini jangan bilang hidup lagi oh enggak sih udah pecan dia punya kepala ya alah ini kayaknya kita aman disini ya saya mau cari herb dulu sebenarnya cuman gak tau apa masih ada atau enggak sih peluru kita lumayan banyak oke untuk handgun ammo ini ini mudah-mudahan ada disini nah aduh gak bisa dipakai lagi harus di combine dulu nih ntar saya mau simpan dulu nih ya kayak ini aja kita simpan buat kalau dapat green herb itu kita bisa combine dengan yang merah tadi apa enggak ada oke kita lihat dulu oh enggak ada sih ini agak susah ngelawan nemesisnya kalau darahnya tinggal dikit ya darahnya tinggal sekarat oke map dari Raccoon City ini di Raccoon Police Department teman ini tempatnya Leon kan jadi kita lumayan jauh kayaknya dari RPD nah ini ada penjual nih penjual apaan ya snack snack pak turun lagi kita coba ke kereta ya kemarin ini oke disini apaan nih oh enggak ada pak aduh maksudnya Richel kita herb green herb nah ini deh kita balik-balik kesini nih wala oh si Carlos kemana nih I sent Carlos I sent Carlos to clear rubber from track tolong green herb herb tolong tolong herb nih kita bisa naik gak sih oke bisa nih tolong apakah ada ada hill alah gak bisa masuk lagi wah terpaksa ya kita hadapi aja coba nih masis kita akan hadapi dengan keadaan seperti ini aja dan granat kita udah habis sekarang udah satu doang tuh granatnya nah ini banyak orang padam sini oh survivor ini kayaknya dari pakaian mereka dia bukan polisi ataupun petugas ini ya petugas keamanan gak ada dong aduh ini jeluk udah jalannya udah gak bener bagaimana mau lawan emesis redstone sini kita jelajahi dulu ini apakah aduh gak ada lagi nah kita mesti keluar nih emesis emesis valentine, kita lihat, wah aduh gagal pak, gagal saya, nah itu itu membuktikan kalau di bagian dadanya itu bisa sebenarnya kita, apa ya bisa kita buat dia kayak pada saat kena granat tadi, ya bisa kayak nggak gerak untuk beberapa saat kalau kita nembak di bagian dadanya tuh, cuman saya belum tahu apakah berapa kali tembakan tuh baru dia bisa seperti pada saat dia kena granat ya, kalau granat kan cuma sekali doang tuh, langsung berteguk lutut ya dia, tapi kalau handgun atau shotgun ini saya belum bisa coba karena ini, oke kita coba lagi akan membunuhmu, nemasis, saya akan membunuhmu, membunuhmu, wah kena kita sekali ya, kena kita sekali, oke nah ini belum mati kah ini, hmm, mamam tuh ya, sini nggak ngomong nemasis ya, sini 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 kita lihat dia, seberapa lama dia begitu anjir sebentar ada zombie di belakang, oh nggak, nggak gerak ini siapa tahu saya fokus di zombie-nya dan ternyata, di animasi-nya dan ternyata oh, oh sekali doang ya, oh kalau kena sekali doang ya tuh, hmm, aduh, hmm, oh dia ngelindungin, dia ngelindungin, oke dia ngelindungin diri, tuh, ah salah tadi, hindarnya harusnya ke samping bukan ke belakang bung, oke sekali lagi ya, sekali lagi kita main ya salah banget pak, aduh oh, ini keterangannya, it's possible to stop, it's you, it's, aduh gini nih kalau nggak tahu bahasa Inggris, waduh malas baca juga, alah, itu udah ada sih, udah bisa emang di stop oke, coba ya, coba, komen, 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 komen nah ini kalau saya selalu nginder ke kanan ini, gagal selalu nah, kan lolos kan astaga ini wup, lolos lagi, itu yang di belakang, ah, ganggu banget, hmm, mampus kau hmm, nah oh i, lah kenapa yang di belakang juga, kenapa wits, gila ini ganggu banget nih monster masuk dulu, masuk dulu, masuk dulu, aduh wih, dia bisa masuk loh astaga ini, kita zona aman disini, ternyata bukan dan mati sudah lagi kita ah aduh jadi itu aja mungkin ya untuk video kali ini disini, saya cuma mau ngetes doang sih masalah anemesis ini jadi emang gak bisa mati, cuman dia bisa recover ya, kayak dia bisa kayak tersetan beberapa saat gak bisa gerak tapi setelah itu dia bisa kembali lagi untuk ngejar kita dan sejauh ini sonaman yang kita dapat itu pada saat kita menghindar dari kejarannya anemesis itu ya ini apa namanya kita masuk ke awal pertanian, awal permainan kita tadi yang masuk ke pulang ke tempat awal ya yang dekat kereta tuh nah disitu aman zonanya tapi kalau sejauh ini ke tempat-tempat yang lain itu gak aman sih ya kita oh disini saya mau coba dulu sampai sampai ke ini ya sampai ke pemadaman api tuh nah oke nice kabur aja kabur aja kabur aja kabur aja oke come on come on come on come on come on jill 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 valentine kita gampang lolos dengan muda ini kalau kayak gini pak nah kita akhir aja disini ya kita langsung aja jadi kemarin tuh memang harusnya kayak gini ya pake bom tuh itu itu saya pikir bomnya itu buat apa kemarin karena kalau untuk zombie sendiri jarang banget zombie nya yang ini yang berkumpul di satu titik dan lebih efektif pake bom ya ini yang berkumpulnya mana nih dia bisa masuk kesini kah kita liat dulu guys wits kenal loh wah tembus pak oke dan akhirnya ini udah gak bisa dihindari lagi cutscene nya stores stores horor banget tuh anemesis nya oke jadi itu dia ya untuk 8 kali dead untuk video kali ini ya cukup sampai disini dulu ternyata emang kayak gitu modalnya tadi demonya pendek banget aduh kayaknya ini lebih pendek daripada demor sin level 2 kemarin ya jadi itu saja untuk video kali ini cukup sampai disini dulu terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis dan sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati